Intro Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya, Rindra Eski, dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Intro Anggota Komisi 6 DPR RI mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan dengan menekan biaya produksi kendaraan listrik. Ditemui dalam kunjungan Komisi 6 DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara, Anggota Komisi 6 DPR RI Nyad Kadir menilai, untuk memajukan mobil listrik di Indonesia, maka produksi mobil dengan bahan bakar minyak perlu ditekan. Nyad Kadir mengungkapkan kendaraan dengan bahan bakar BBM lebih diminati daripada kendaraan listrik, karena harganya yang lebih terjangkau masyarakat. Nah ini sedang dicari akal oleh pihak BBM dan yang terkait, bagaimana harga baterai itu bisa murah. Nah ini mungkin bisa dibuat kalau pabrik lithium itu ya, baterai lithium itu dibuat di Indonesia, karena bahan-bahan seperti nickel dan segala macam banyak di kita. Nyad Kadir mendorong pemerintah terus melakukan kajian terkait industri baterai di masa yang akan datang, khususnya untuk kendaraan listrik. Nyad Kadir berpendapat hal tersebut perlu dipersiapkan dengan baik dengan memetakan tren yang ada di pasar global. Nyad Kadir mendorong peralihan dari kendaraan dengan bahan bakar listrik ke kendaraan listrik perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Penggunaannya kendaraan listrik dapat dimulai dari pejabat negara yang ada di pusat maupun daerah. Dari Sulawesi Tenggara, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Sekretaris Jenderal DPR RI melantik 16 pejabat eselon 2 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI terkait perubahan tata organisasi. Ditemui usai melantik pejabat eselon 2 di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan pelantikan pejabat eselon 2 di Sekretariat Jenderal DPR RI merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 dengan beberapa perubahan nomenklatur. Kita akan melakukan evaluasi di eselon 4, eselon 3, dan eselon 2 dalam waktu periode tertentu karena kita harus memastikan bahwa konsep gagasan tentang Parlemen Modern yang sudah dicanangkan oleh pimpinan DPR itu harus bisa diwujudkan secara baik dalam waktu yang terukur. Indra menambahkan dengan perubahan pola kerja, tentu dukungan terhadap pimpinan dan anggota DPR RI juga harus berubah dengan arah yang baik. Salah satunya dengan mendukung Parlemen Modern. Perubahan struktur baru ini atau penambahan beberapa unit eselon 2 ini adalah untuk mengantisipasi beban kerja yang ada. Jadi tentu untuk menwujudkan Parlemen Modern ini butuh berbagai prasyarat-prasyarat. Dan sekarang kita sudah memulai misalnya untuk berbagai persidangan sudah tidak menggunakan kertas, informasi kepada dewan sekarang melalui gadget, nanti pada satu titik kita berharap tentu kita tidak menggunakan kertas lagi. Mahir dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Standar kualitas jalan tol yang baik memiliki peran penting dalam mendukung sistem logistik nasional guna menciptakan efesiensi dan menekan biaya logistik. Penyediaan infrastruktur berupa jalan tol seperti tol Surabaya, Probo, Linggo, Malang dapat memberikan kemudahan akses kepada masyarakat. Dalam kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI pada masa persidangan 4 tahun sidang 2020-2021 ke Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta pemerintah mengawasi setiap proyek pembangunan jalan tol untuk menyeragamkan standar kualitas setiap ruas jalan tol di seluruh wilayah Indonesia. Kami menghimbau kepada seluruh pelaksanaan kegiatan jalan tol tersebut agar dapat memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan agar supaya tidak terjadi perbedaan-perbedaan antara perusahaan, antara perusahaan satu dan perusahaan lainnya. Kita berharap bahwa kualitas itu bisa dijaga sehingga dapat mereduksi angka kecelakaan yang nantinya bisa diakibatkan dengan kualitas yang kurang baik. Andi Iwan menambahkan, proses pembebasan lahan selalu menjadi salah satu faktor penghambat proyek-proyek strategis pemerintah. Untuk itu diperlukan dukungan anggaran dari pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, dalam mempercepat proses pembebasan lahan dan realisasi pembangunan infrastruktur jalan tol. Kita menyampaikan kepada Kementerian PUPR agar supaya dalam proses pembebasan lahan ini bisa lancar. Tentunya kita butuh backup atau dukungan dari Kementerian Keuangan dalam hal ini, Elman. Kita berharap bahwa apabila lahan yang sudah siap untuk dibebaskan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementaria. Di antaranya datang dari Komisi 4 TPR RI terkait Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAE sudah tidak relevan. Setelah jadah berikut ini. KSDAE, Jawa Timur, Fajar Ilhami, TVR Parlemen, TVR Parlemen, TVR Parlemen, TVR Parlemen, TVR Parlemen, TVR Parlemen, TVR Parlemen. Komisi 4 DPR RI menilai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem sudah tidak relevan untuk melindungi sumber daya alam di Indonesia Hal itu disebabkan perubahan pada tatanan global yang telah membuat bergesernya beberapa kebijakan internasional dalam kegiatan konservasi Seperti hasil konvensi terkait dengan keanekaragaman hayati, kesepakatan bilateral, dan regional Anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro menilai perlu disiapkan rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Yang tidak hanya mengatur sektor kelautan, tetapi juga harus mampu menjamin adanya kepastian hukum dalam melindungi sumber daya alam secara efektif Saran saya tadi, karena ini termasuk konservasi, genetik, dimasukkan satu bab di dalam pasal di Undang-Undang Konservasi Tapi penjabarannya apakah nanti dibuat Undang-Undang baru khusus genetik atau khusus hanya cukup dengan peraturan pemerintah Selain itu menurut Darori, perlu diberikan penguatan sanksi atas kejahatan terkait pelanggaran konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem Dalam rangka pencegahan dan memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran Untuk itu pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut keputusan membuat Undang-Undang baru atau sekedar melakukan revisi Undang-Undang KSDAE Dan yang ketiga juga masalah sanksi hukum Bahwa satwa ini sudah termasuk kesepakatan IUCN yaitu Konservasi Dunia yang anggotanya 78 negara, juga para pakar ahli dan seterusnya Andri, TVR Parlemen, melaporkan Komisi 11 DPR RI berpendapat diperlukan kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan jasa keuangan Dalam mendorong sektor-sektor produktif yang saat ini masih belum bergerak Demi meningkatkan kembali daya beli masyarakat yang dinilai masih rendah Ditemui saat kunjungan kerja reses Komisi 11 DPR RI ke Kota Medan, Sumatera Utara Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Dolphy mengatakan Masih ada permasalahan terkait daya beli masyarakat, baik di pusat maupun di daerah Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan guna mendukung sektor-sektor produktif yang masih belum bergerak Dolphy meminta pemerintah meningkatkan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Serta antara otoritas moneter dan otoritas jasa keuangan Untuk mendorong sektor-sektor produktif khususnya di Provinsi Sumatera Utara Diperlukan kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan sektor jasa keuangan Dalam mendorong sektor-sektor produktif yang saat ini masih belum bergerak Anggota Komisi 11 DPR RI, Sihar PH Sitorus, meminta pemerintah menganalisis sektor-sektor Yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi untuk kemudian dibenahi Agar dapat mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi di skala nasional Tapi kita harus buka lagi data-datanya bahwa dimana sih sumber-sumber penurunannya Kenapa sih ini turun kan gitu ya Yang lebih kita mau lihat justru dibalik sektor primer ini Apakah kita punya ruang untuk masuk ke secondary sektor gitu Dari Medan Sumatera Utara, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan Untuk mewujudkan desa wisata yang berbasis alam dan kebudayaan di kawasan Danau Toba Komisi 10 DPR RI mendorong gerakan sadar wisata bagi masyarakat lokal Salah satunya dengan membangun sekolah dan politeknik pariwisata di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara Ditemui usai membuka acara bimbingan teknik pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Samosir Anggota Komisi 10 DPR RI Sofiantan mengatakan Badan usaha milik negara harus menjadi pendamping usaha kecil dan menengah Khususnya di kawasan wisata prioritas nasional seperti Danau Toba Selain itu perlu ada program pelatihan dan pemahaman tentang desa sadar wisata Mengingat 65 persen wisatawan asing yang datang ke Indonesia Ingin mengetahui kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat setempat Saya akan memperjuangkan agar menjadi center of excellence Kalau center of excellence itu luar biasa pelalatannya lengkap Dia menjadi salah satu model yang ada di Sumatera Utara khususnya SMK Kejuruan Pariwisata Sofiantan mendorong pemerintah daerah mengajukan program desa wisata di kawasan Danau Toba Serta pembangunan sekolah dan politeknik pariwisata di kawasan tersebut Sofiantan berharap pemulihan kawasan Danau Toba segera dilakukan Sehingga kegiatan ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan Arah kita itu adalah kembali kepada alam Kembali kepada budaya kita yang memang asri ada berada di desa Akan kita kembangkan desa wisata Nah desa wisata itu sekarang menjadi prioritas Supaya nantinya turis yang datang itu tidak hanya tinggal di hotel yang berkelas Dari Provinsi Sumatera Utara, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan Pemirsa kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementari Tetaplah bersama kami Sampai jumpa di video selanjutnya Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional untuk Kemajuan Olahraga Nasional dan Kesejahteraan Atlet Dalam rapat panitia kerja harmonisasi rancangan Undang-Undang tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Anggota Badan Legislasi DPR RI Adang Darajatun mendukung Undang-Undang Sistem Keolahraga Nasional Untuk memperkuat desain besar olahraga nasional Dengan mengatur hal-hal yang bersifat substansial termasuk soal dukungan anggarannya Adang Darajatun meminta dalam revisi Undang-Undang Sistem Keolahraga Nasional Dicantumkan agar ada alokasi 2,5% dari APBN untuk pembinaan prestasi olahraga nasional Sehingga sistem pembinaan olahraga bisa dikembangkan dengan baik Dukungan anggaran di dalam olahraga itu sangat dipentingkan Tetapi kalau terjadi hal-hal yang berhubungan dengan Maaf ya, kasus-kasus yang berhubungan dengan pemotongan, pembiayaan, korupsi, dan sebagainya Ini menyebabkan bahwa penggunaan anggaran itu tidak full demi kepentingan olahraga Adang menambahkan perbaikan skema pendanaan bisa menumbuhkan potensi sport industri Sebagai sumber pemasukan negara Pengelolaan infrastruktur olahraga pasca event nasional, regional, maupun internasional Sehingga diharapkan dapat menumbuh kembangkan ekosistem olahraga yang lebih baik Yang paling penting juga adalah bagaimana nasib para atlet yang sudah tidak melakukan atau tidak lagi sebagai atlet Tetapi usianya sudah semakin berumur Bagaimana diberikan penghargaan kepada atlet-atlet yang sudah tidak berlagak lagi Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan Komisi 2 DPR RI lakukan kunjungan ke Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat Guna meninjau pelaksanaan pilkada di daerah tersebut Terbukti sosialisasi yang dilakukan KPU berhasil Karena di sini partisipasi terbanyak hingga di daerah lain Ditemui usai rapat dengan jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli menilai Pilkada di Nusa Tenggara Barat berhasil Partisipasi masyarakat paling banyak dibanding daerah lain Ada tujuh kabupaten kota jumlah pemilih hingga 82% Bahkan satu kabupaten di Dompu mencapai 93% Penyelenggaraan pilkada di tahun 2020 di NTB ini cukup berhasil Mungkin dibandingkan dengan daerah yang lain Tingkat partisipasi pemilihnya paling tinggi Tadi rata-rata seluruh NTB di tujuh kabupaten kota itu ada 82 sekian persen Prestasi yang luar biasa Artinya sosialisasi yang selama ini dilakukan oleh penyelenggara pemilu Termasuk juga pemerintah daerah Semua stakeholder itu cukup berhasil Namun Ahmad Doli mengungkapkan masih ada kendala dalam pelaksanaannya Semua masalah itu berpangkal dari persoalan data kependudukan yang masih belum tuntas Ia berharap persoalan data kependudukan ini dapat diselesaikan dalam 2 tahun Tinggal memang ada beberapa catatan evaluasi kita Misalnya, dan ini sama dengan masalah-masalah di tempat lain Soal DPT DPT ini akan jadi masalah di setiap penyelenggaraan pemilu Dan itu masalah di hulunya adalah soal data kependudukan kita Persiapan ini mumpung ada 2 tahun lagi ya 2 tahun setengah lagi di 24 Kita harus bisa mengejar, mempersiapkan, menyelesaikan semua persoalan tentang data kependudukan Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat Ade Ardianca, TVR Parlemen, melaporkan Komisi 5 DPR RI meminta badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Bersama badan nasional pencarian dan pertolongan Meningkatkan koordinasi dalam rangka Mengantisipasi dampak perubahan cuaca ekstrim Dan potensi bencana yang dapat ditimbulkan Dalam kunjungan kerja reses ke Provinsi Jawa Timur belum lama ini Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Meminta BMKG selalu memberikan update laporan perakiraan perubahan cuaca ekstrim Agar masyarakat dapat melakukan persiapan menghadapi cuaca ekstrim sesuai petunjuk BMKG Perkiraan cuaca kepada semua pihak yang membutuhkan Khususnya muda-muda transportasi kita Baik itu udara, baik itu terutama laut Agar supaya masyarakat kita siap dan kemudian Operator-operator kita siap dalam menghadapi kondisi tersebut Tentunya kita tidak harapkan terjadi bencana Tetapi kemudian dari pihak Basarnas kita harapkan punya kesiapan untuk itu Andi Iwan menyadari Anggaran yang dimiliki Basarnas tidak dapat memenuhi Semua kebutuhan penanganan bencana Pengadaan personil dan peralatan yang memadai Untuk itu ia meminta seluruh pihak Termasuk pemerintah daerah Memberikan dukungan semaksimal mungkin kepada Basarnas Dalam melakukan antisipasi, penanggulangan, dan penanganan bencana di wilayah Jawa Timur Anggaran yang dimiliki oleh Basarnas Tentu tidak bisa maksimal dan optimal seperti yang kita harapkan Kita berharap ke depannya Kami dari Komisi 5 akan mensupport Basarnas Dalam memberikan alokasi anggaran yang lebih maksimal lagi Dalam upaya pemenuhan Jumlah personil maupun peralatan yang dibutuhkan dalam upaya evakuasi Dari Surabaya, Jawa Timur Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI Yang sudah kami susun dalam warta parlementaria Saya Rini Reski Beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda